Penasaran? Penasaran banget Tapi gini lah Bafi, yang bikin saya penasaran kan Reza ini diketahui cukup lama ya berada di depokan Gatot Brajamusti Cukup dekat dengan Gatot Brajamusti Cukup dekat, awalnya tidak mengetahui bahwa apa sih itu aspat, bahwa taunya adalah makanan jin dan lain sebagainya Kemudian baru sadar, baru tahu dan baru melaporkan Ya, ke pihak polisi ya Dan yang selama ini pun juga cenderung mungkin membela Gatot Brajamusti Apakah bisa dikatakan dengan pelaporan ini jadi berseberangan dengan Gatot Brajamusti Kita harus temukan jawabannya kan? Ya, pastinya Ini langsung undang saja ya, narus sumber kita pada pagi hari ini Ada lengkap loh, kita undang dulu barangkali pengacara dari kedua belah pihak Ada pengacara dari Gatot Brajamusti, ada juga pengacara dari Bang Ramdana Lamsyah Silahkan, dan juga ada Bang Ramdana Lamsyah Ada Bang Ramdana Lamsyah Malum-malum Selamat pagi Selamat pagi Silahkan, silahkan Perempuan di tengah ya Perempuan di tengah kali ya Oh, perempuan di tengah Oke deh Silahkan, silahkan Bang Ramdana Terima kasih, mas Terima kasih Silahkan Selamat pagi Selamat pagi Nonton di Infotainment berseberangan Coba deh, kita ini harus cross-check nih ya Kebetulan ada kedua belah pihak Ini yang melaporkan terlebih dahulu deh Dari pihak Reza Kenapa akhirnya ini baru sadar, baru mengetahui, ditipu Begini Jangan panjang-panjang Kita pendek-pendek dulu aja deh Kayaknya udah ancang-ancangnya begini gitu Udah mau ngegas Udah mau ngegas nih Singkatnya aja deh Udah gitu ceritanya Oh udah Terlalu singkat Terlalu singkat Yang pasti ya Kalau bicara kesadaran Tingkat orang menyadarkan diri Atau kesadaran diri Itu kan tergantung situasi Pertama, lingkungan sebelum kejadian Tidak memungkinkan orang itu Untuk Reza sendiri untuk sadar Tapi kemudian Ketika lingkungan itu berubah Terlahan tapi pasti Kesadaran itu timbul Oh iya ya Oh iya ya Berarti saya nih Apa namanya Selama ini ada-ada Sesuatu yang ditutup-tutupi Yang membuka aspart itu Ada di BAP Tereza Pertama kali Saya tanya Ini apa sih T? T.T. terlibat loh Bukan terlibat Terbukti Ada-ada urinnya itu Ada-ada-ada sabu Oh enggak Saya gak pernah pakai sabu Berksikukuh Gak pakai sabu Jadi gak pakai sabu Pakainya apa? Aspart Aspart itu apa? Diceritain Semuanya itu ada di dalam BAP Yang belinya di Makanan jin lah Itu kan menurut keterangan Apa namanya Agatot itu Aspart itu adalah Sejenis makanan jin Makanan para malekat Yang menghubungkan nanti Antara dunia nyata Dengan dunia gaibnya Yang diterima mentah-mentah Oleh klien Anda Ya seperti itu Karena begini Yang tadi saya bilang Lingkungannya itu Adalah sebuah doktrin Lingkungan yang begitu-begitu Kan ada lingkungan yang didoktrin Per hari Setiap hari Kemudian akhirnya menjadi Kepercayaan yang melekat Lantas siapa yang mengatakan Bahwa itu sabu Yang membuka mata Pihak TN Pihak TN Dan pihak kepolisian Bahwasannya ini adalah sabu Ternyata ditipu Ya Kemudian Setelah sadar ada tes rambut Ya Oh ternyata Positif juga Lama nih Gitu loh Kalau lama saya ga pernah pakai sabu Sekali lagi Saya ga pernah pakai sabu Saya pakai aspart Oke Oh selama ini saya dibohongi Dimintain patungan bareng-bareng Kemudian ada bukti transfer Apa Bukti transfer Terus kemudian juga ada yang Secara langsung Dimintain Disitulah kemudian sadar Bahwa Selama ini Saya dibohongi Itulah laporan tempat Saya merasa tertipu Itulah laporan tempat Seperti itulah Dasar basic berpikirnya Oke Baik Dan itu ada bukti ya Artinya kita bukan bicara tanpa bukti Baik Oke Nanti kita ulas lagi bukti lebih lanjut Tanggapan dari Bang Rifai Dan juga Yang menang serta ini di tengah sih Bener bang Bener bang Karena kenapa saya mengatakan Yang menang di tengah Ketika Mbak Elma hadir disini Mbak Elma tuh mengakui Kalau itu tuh sabu Gitu loh ibaratnya Cuman resnya belum aja terbuka Gitu ya menurut Mbak Elma Kita coba ulas lagi lebih dalam Kami akan kembali disini Tadi dari pihak Reza sudah mengatakan Titik baliknya ketika akhirnya Reza menyadari Ditipu kemudian melaporkan Selama ini belum tahu Gak sadar bahwa itu adalah sabu Begitu ya Gini ya Kalau bicara Ini kita perspektif narkoba Ada yang narkoba bentuknya permen Ada bentuknya pulpen Marfum dan sebagainya Ketika pertama kali orang diperkenalkan Sebagai permen Oke Kemudian menyebabkan habit Akan bicara ini permen Sampai mati pun dia bilang ini permen Tapi kandungannya itu kan dia gak pernah teliti Oke Ketika memang doktrin pertama kali yang disebutkan Adalah aspat ya aspat Perlu dicatat Reza itu alergi sama yang namanya asap rokok Gitu loh Dia tidak Tidak apa namanya Bukan perokok dan memang tidak bisa Bersentuan dengan asap-asap seperti itu Gitu loh Nah karena memang doktrinnya Aspat Untuk berhubungkan antara dunia nyata dengan dunia gaib Nah disitulah ada doktrin Nah kalau orang mudanya Itu kan ada Halusinasi Halunya tinggi Halu ya Maksudnya ini aku dibilang halus Nah Lo gak apa Kenapa Enggak Maksudnya gini Konon katanya teman-teman aku yang mencobakan itu Enggak Maksudnya mereka pemakai Enggak ada halu Itu cuma menjadi energi Gitu loh maksudnya Jadi Bukannya Mbak Ilma Katanya ketika Menghirup aspat itu Jadi menyendiri Ada situ yang Iya kan aku kan nulis Nah itu bukan halusinasi Yang gak bisa baca Quran jadi Baca Quran Yang gak bisa baca Quran Aku juga baca Quran Dan aku yakin Itu ada sesuatu yang masuk Di badan aku Dari Kalau Dari si Akibat dari Menggunakan Dikasih nasa Aku langsung ada sesuatu yang masuk ke badan aku Yang tiba-tiba aku harus Menulis alam semesta Jadi Mbak Ilma pagi ini meyakini itu aspat juga Itu tetap masih Iya dulu aku meyakini Setelah aku keluar kan banyak yang ngomong gitu kan Dan aku Pas aku dibilang mah itu ternyata sabu loh Malah barangnya pernah dibeli lah dimana gitu kan Begitu aku sadar Yang menyadari Oh ternyata Oh ya sudahlah gitu Yang penting kan aku udah keluar dari sana Kalau aku intinya seperti itu gitu kan Makanya aku gak rame-rame Kenapa Rizal gak mau keluar seperti layaknya Mbak Ilma? Kan aku bilang Maaf lah Buntan ya Kan Teteh Teteh itu kan Seseorang yang tunduk taat dan patuh Sama beliau Beda sama aku Memang dokternya begitu ya Harus tunduk Harus taat dan patuh Memang selaku itu aku bilang gini Teteh kalau sama atuk Keyakinan gak boleh setengah-setengah Harus full Aku bilang begitu Nah mungkin dia terlalu menjiwai keyakinannya Sehingga berbeda sama aku Jadi kalau misalnya Kalau beliau nih Teteh Ya udah deh ikutin Kalau aku masih dapet timang A Enggak ah gak mau ah gitu misalnya Kalau Teteh itu tipe yang Apa kata A-A Ditelan semua Dan dijalanin gitu loh Oke Tipenya kayak gitu Makanya dia dibikin Dari yang paling depan Ibarat kata itu dia ujung tombak Tombaknya di sana itu ya Teteh Sebelum ke Bang Rifai Saya ingin minta pernyataan Atau tanggapan dari Mbak Ilma Dengan dilaporkannya ke polisi Gatot beraja musti Oleh seorang Reza Artenivia Yang dulu Sohib banget lah Saya mengatakan begitu ya Dengan Dengan delik Aduan pun juga Berdasarkan Keterangan dari Ramdana Lamse Pengacaranya Ini penipuan Bukan aspat ternyata Sabu Aneh gak? Janjil gak menurut Mbak Ilma? Ya Aku sebenarnya lebih ke shock Lebih ke kaget Karena gak nyangka Ibarat seorang teteh yang Yang aku lihat disana tuh Yang itu tadi ya Untuk kelaatan depan tuh Tiba kan Awal kan Waktu awal masih dia guru saya Dia guru saya Mungkin kesini-sininya Karena mungkin Akhirnya dia dengan akal sehatnya berpikir Bisa aja kejadian seperti itu Jadi melunturkan keyakinannya dia yang dulu gitu loh Dengan bukti-bukti yang ada gitu loh Oke tapi prinsipnya aspat dan sabu Bang Ramdan dan Dio Mbak Ilma Sama wujudnya ya Fisiknya ya Kalau bicara intizatnya sama Oke Karena Reza sendiripun Kita sudah di BAP Tidak diperlihatkan secara gamblang Bagaimana membuat aspat itu Kemudian itu sudah disajikan oleh A.A. dan istrinya Tapi kan ada bong ada segala macam Iya itu kan dia bilang Dimensinya beda-beda Kadang-kadang ada yang kayak dukun Gak ada dia bilang apa Di hirup bareng-bareng begitu Ada juga kadang-kadang pakai bong Dan ada dimensinya berbeda-beda gitu loh Oke Nah itu yang selalu dikatakan doktrin adalah aspat Oke Bang Ahmad Rifai Ini dari tadi sudah menyimak bersama gitu ya Menyangka dulu tidak sih Bahwa akan dilaporkan oleh Reza Yang memang kita tahu bahwa Taat begitu ya Muridnya yang memang setia bisa dikatakan Dengan Gatot Braje Musti Ya ini sesuatu yang aneh sih Menurut saya itu bukan masalah padang tidak Menurut saya ini bahlul sebenarnya Bahlul? Iya Kenapa saya bilang demikian Ini dia bukan anak kecil lagi Dia bukan anak SD yang bisa ditipu sehari dua hari Mereka sudah dewasa Mereka sudah ibu-ibu Sudah bisa berpikir dengan secara logis Mereka punya tanggung jawab pada seorang anak Mereka punya tanggung jawab pada pekerjaannya Mereka ini siapa? Pahayannya beliau Artinya dengan mengatakan dia ditipu Logika hukum yang dipakai logika apa? Kalau dia masih anak kecil Kalau dia ditipu sekali dua kali ditipu Oke lah Bertahun-tahun Bertahun lho Belasan tahun Bagaimana logikanya dia bisa mengatakan ditipu Kalau memang doktrin dan kepercayaannya seperti itu Itu terlalu bahlul Itu tidak mungkin gitu lho Sekarang bayangkan aja Kalau namanya orang ditipu Sekali ditipu sudah terasa Sekali hari ditipu Terus besok ditipu lagi Itu bobo Begitu ditipu lagi Kalau bertahun-tahun lagi Emang apa? 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 Saya dulu bang 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 Saya tanya A.A.A. dilaporkan oleh seorang Ramanya ini Sudah lah ya Dilaporkan apa? Ya ini dilaporkan penipuan Penipuan katanya masalah Aspat itu sanggup Dan dia tidak tahu Terus kemudian katanya Dia pernah A.A. minta uang 15 juta A.A. benar enggak? Sudah saya tanya Kalau pernah ceritakan Yang saya ngomong Itu bohong Dia sudah menggunakan duluan Dan dia tahu itu adalah sabu Bagaimana dia bisa mengatakan Bahwa dia tidak tahu selama ini Bagaimana dia mengatakan Bahwa itu tidak tahu Adalah barang yang dilarang oleh undang-undang Saya bilang Ini benar Kalau masa 15 juta Gimana? Saya yang memberi lebih banyak Daripada nilai itu Logika hukum yang dibangun mereka Seolah-olah ditipu Di mana pusat penipuannya? Kalau namanya orang ditipu Mereka tidak tahu Dan memahami barang itu Itu adalah barang dilarang Tapi kalau mereka menyadari Bahwa itu adalah Merupakan bentuk sabu Enggak mungkin yang ditipu Jadi sudah tahu Artinya Gatau ini sudah memberi tahu Kepada Sudah tahu Bahwa itu adalah bukan asmat Adalah sabu isinya Dia tahu duluan malah Sudah lebih tahu Dia sudah tahu Nah Ini namanya fitnah begini Gini Kalau kita berbicara hukum Kita berbicara fakta dan bukti Bukan katanya Oke Pertama Ada memang bukti transfer Dari Reza ke Gatot Ada dari Gatot ke Reza pun ada Transfer itu apa sih? Jadi begini Gatot itu Banyak begininya Langsung aja Gatot ini Kalau dia mau beli asmat itu Dia minta patungan Oke Dia bilang buat apa? Ini asmat Supaya Untuk menolong orang-orang Yang termasuk Yang gak mampu Untuk pengobatan Dalihnya seperti itu Dalih memang kayak gitu Artinya maka untuk membeli asmat uang itu Artinya begini loh Dita ini melaporkan Bukan karena rekayasa Tapi ini semua fakta Asmat semua orang tahu Yang pernah masuk ke dalam situ Iya asmat ada Artinya kata-kata asmat itu Kalau aja ngaku ya ada Memang benar Ternyata sabu Kan gitu Kalau orang bilang tadi gini Tidak harus orang selalu dikatakan Yang tadi mau Dia tahu duluan enggak 2006 Pengrifatnya mempermasalahkannya Kenapa sekarang gitu loh Ya karena baru sadar Dan memang faktanya baru sadar Kita akui kok Kalau saya yang tidak tekan Ini apa barangnya Kalau memang mau diurus Kita urus Kalau gak mau kita pulang dari Lombok Akhirnya memang iya benar Ini adalah asmat Asmat itu apa? Ya isinya ternyata sabu Asmat itu pengganti nama Yang tadi saya bilang Kalau memang pertama kali Oh ini orang udah Ibu-ibu Namanya bahlul nih Kalau ditipu begini Ini bukan masalah itu Setiap manusia itu punya Rasa kan beda-beda Gak bisa di pengetahuannya kan minim Betul caru enggak Loh dokter ini ingat ya Ini Pak Depokan loh Ini Pak Depokan bukan kayak kita Kumpul orang normal Ini orang yang normal Dalam konteks apa? Ada doktrin Ada perkumpulan Kemudian ada sesuatu yang diarahkan Logikanya dimana? Kita bisa masuk ke alam gaib Ini logikanya dimana? Nah sekarang yang sebenarnya Nah ini sama seperti Anda mengatakan Bahwa seolah-olah itu adalah fakta Tidak bisa Si Gato juga tidak pernah mengatakan Itu yang baru-baru yang bilang Seperti seolah-olah ada jin yang masuk Itu yang begitu Anda tidak bisa mengatakan bahwa Ini adalah fakta Tidak bisa Sama seperti Anda Kami juga sama Ketika berjalan Ah gimana sebenarnya Apa yang terjadi sebenarnya Tentang masalah ini Begitipun enggak Mereka bercerita Tapi faktanya Sabu itu ada Sama seperti itu Faktanya Reza Terindikasi sebagai pemakai Walaupun tidak Yang menimbulkan Sakau dan sebagainya Ketika diteliti Lebih panjang lagi Ternyata rambut ini Enggak bohong bos Iya sama Rambut ini Positif kan dia Iya positif Artinya apa? Ada longcam Waktu yang sangat lama Bukan sehari, dua, tiga hari Ternyata Setelah diteliti apa? Aspat Jawabannya Aspat Aspat Dan aspat Tapi mereka tahu Bagaimana itu sabu kan? Tahu dari mana Kalau dibilang di BAP itu Disebut sabu Dia berkatanya Sampai ngaku Memang enggak tahu pak Yang kita tahu Adalah aspat Oke Baik Artinya apa? Polisi tanya Ibu Apa Maka Saya enggak pakai sabu Saya enggak dipaksa Apapun Saya enggak akan ngomong sabu Karena kalau memang aspat Yaudah aspat ternyata Oke Baik Artinya apa? Enggak bisa juga Bukan bilang itu sabu Tahu dari mana Sehingga atas yang Membohongin orang Ke orang Nggak bisa Begitu Artinya begini Saya nanti ya Kita jalanusin Kami kembali Sesehat lagi Bagaimana sih? Bang Bari-bari Terpotong Menengkapi tadi Penyataan dari Pengacara Rezarta Mafia Ya begini Artinya Kita ini kan Orang sudah Dewasa Dan bisa berpikir Dengan secara Logis Tidak mungkin Seseorang yang saya katakan Kalau mereka ditipu Sampai bertahun-tahun Logika yang dibangun Rasionalitas hukum Apa yang disini Tentu kami mengatakan Seperti itu Kemudian yang kedua Ketika saya tanya A A Sekarang dilaporkan Saya setiap perkembangan Apapun Selalu saya tanyakan Kepada klien kami Karena satu hal bahwa Ketika kami mengambil Kata Sebagai klien kami Kami juga Tidak langsung memutuskan Dia Tidak Saya mau Dari pengacara Tidak Ketika saya diminta Kesana Saya bilang Saya tidak bisa Di minggu ini Saya minggu depan Kemudian tim kami Tidak bisa Coba Share Apa yang terjadi Kalau tidak ada Hal-hal yang benar Kita tidak usah Ambil Sebagai klien Kalau tidak ada Sesuatu yang Kita bisa membantu Mereka dengan baik Ada kepentingan Hukum Di situ kita Tidak usah Tapi jadinya ngambil kan Akhirnya kita ambil Kenapa Karena disini saya lihat Setelah itu Oh Ternyata banyak hal yang ganjil Misalnya begini Contoh misalkan Pertama kali saya ketemu A itu sama sekali Tidak mau nyebutkan Keterlibatan siapapun Alasannya kenapa Dia bilang Katakan Biarkanlah saya sendiri yang menanggung Mereka tidak usah Karena ini semuanya adalah aib A ini proses hukum Yang A harus laluin Kalau A tidak mau Membuka semuanya Ini Makan jadi A A Tapi kalau A mau membongkar Kasus ini secara baik Maka itu akan mengundungkan Secara hukum A A punya pilihan Kalau A A sayang keluarga Ayo Bongkar siapapun yang terlibat Siapapun dan fungsi apa Dia terdiam A dilaporin sama seseorang nih Wah gak mungkin Itu omongan wartawan aja Gak bener Ketika berikutnya A ini ada laporannya Siapa yang ngelaporin Kita jelaskan Nah begitu tahu bahwa Dia salah Pak Reset Merasa ditipu Dan merasa 15 juta diminta Dia langsung Apa itu Langsung kaget dia Oke Artinya Pak Yang selama ini A A itu Tidak mau mengungkap Keterlibatan dia Sama sekali Kok tiba-tiba seperti ini Misalnya terlibatan apa nih bos Yang sudah jelas kan Kasusnya apa yang diungkap sekarang ini Kan Narkoba Iya Artinya loh Begitu tahu begitu Langsung dia ngatakan Aku minta A A cerita apa adanya kepada kami Sudah ceritakan Akhirnya ceritakan semua 15 juta itu untuk apa sih Ada bener 18 juta Ada dana yang ditarik Untuk membeli Ya itu tadi gila Tapi konversi Konversi Bang Kalau dia minta uang Saya lebih banyak Ngasih uang itu Ya Tapi ada Angkat 18 juta itu Untuk apa Katanya minta 18 juta Untuk ini Enggak ada Itu enggak bener Enggak ada sama sekali Bener Artinya apa Semua perkembangan itu Kami pasti crosscheck Kepada klien kami Kemudian A Kalau A Mau bongkar Siapapun yang terlibat Oke Gue bercerita Nah Suatu ketika A kami mempunyai Satu bukti Yang saya yakin Tidak akan pernah bisa Dielahkan Apa itu Dan itu buktinya Sangat kuat Karena kan Kalau Mas Ramdan Bersetuju dibuka Disini Ayo kita buka bareng It's okay Misalnya Asal mereka setuju Kan gitu ya Kita oke Artinya apa Disini Anda jangan pernah mudah Mengatakan Anda ditipu Anda dikorbankan Dan sebagainya Ada apa memang Iya Artinya begini Kalau ketika orang ditipu Itu masih anak-anak Masih kecil Yang sekali dua kali It's okay Tetapi ini Sebenarnya orang berkeluarga Rasionalitas ada Punya tanggung jawab keluarga Iya Apa sih yang Tengah dipersiapkan oleh Gatot Berjamusti Sebentar Apa yang terjadi Dipersiapkan oleh Gatot Berjamusti Melihat laporan Sebenarnya laporan ini Kami mempunyai Satu bukti bahwa Saya sangat membuka Kuat kasus ini Adalah banyak rekayasanya Oke Kasus yang mana rekayasa Saya kayak Mbak Elma deh Kalau gitu ya Oh iya Anda sedang tidak terhipnotis ya Mbak Itu Apa sih Dalih Yang disampaikan oleh Gatot Soal angka Pengumpulan uang Dan lain sebagainya Jadi memang ada sih Waktu itu Ya apa namanya Kayak misalnya Ya Patungan-patungan buat tentara-tentara Gitu loh Buat tentara Tentara-tentara jin Yang memang membutuhkan Oksigen Terus ya tadi ya Aduh Makanya saya Memang Memang saya yakin Yakin Berapa biaya yang harus dikeluarkan Ada patungan Kita disana itu Tidak pernah di Apa namanya Kayak ada Keharusan Jadi kesadaran aja Eh kita patung Maksudnya Kesadaran Pengen berbuat baik disana Kayak misalnya Saya pengen Loh tapi tadi ada permintaan dari Gatot Ketanyakan tadi Ada sekali Pernah Sekali atau dua kali atau tiga kali Sekali Sekali dua kali lah Nah kan udah jadi dua kali sekarang Dua kali lupa Itu kan berapa tahun yang lalu Untuk patungan aspart Buat beli aspart Itu memang ada Pak dan kita gak bohong Dan tidak cuma sekali ya Bukan cuma sekali Ada itu Kalau mereka ada patungan Beli apa Mestinya mereka ditangkap Semuanya bareng-bareng Itu benar-bareng Itu bukan benar-bareng Karena kan dibilangnya Beli aspart Bukan benar-benar Ini Ini mesti diuruskan Ini namanya Pengacara Gatot ini Melintir-melintir Bukan melintir Bukan melintir Berkara Begini Kita bicara logika Kalau undang-undang narkoba itu Barang ini ada padanya bos Ini barang ini harus dikuasai Barang siapa tanpa hak menguasai Itu kalimat undang-undangnya Tapi satu halnya pasti Artinya apa Sebentar dulu Apa itu bang Artinya apa Ketika bicara sabunya memang Gatot Dan buktinya memang jelas ada Ya itu Itu fakta bahwasannya Memang barang itu ada pada dia Apa itu Oh Kok Reza gak ditangkep tuh Gak ditahan Ada apa ini Loh Pertanyaannya juga kita Ini kan kemarin dibahas juga kan Sama beliau ini Bahwasannya Reza harusnya ditahan begini Loh Dia korban kok Dia barang gak punya Barang siapa Barang siapa Barang siapa Itu untuk ini saja Kalau udah mengatakan korban Satu hal misalnya begini Ada satu hal Oke Kalau misalnya taruhlah Misalnya mereka urunan Membeli itu Loh Kenapa Pembelinya tidak ditangkep Kenapa Membeli gantot Membeli bukan kita Kenapa Orang yang menjualnya Disuruh Penjualnya Misalnya Terus yang kedua Gak dibilang Kalau penjual Urusan enter Artinya apa Logik hukum yang dibangun itu Sesuatu masih ada krosalitasnya Dalam tindak bidana Tidak mungkin Sesuatu hal berdiri sendiri Kasus Obat terlarang Kasus narkoba Tidak mungkin Itu adalah berdiri sendiri Pasti ada orang lain Gak mungkin Barang itu tiba-tiba Jatuh dari langit Tidak mungkin Barang itu tiba-tiba Tujar dadu pohon Artinya apa Mestinya pengungkapan Ini juga orang Dengan secara jelas Tidak bisa mengatakan Karena yang beli Misalnya Adalah Tapi dia beli dimana Artinya apa Ini harus selalu komprehensif Dato beli dimana Nah misalnya Itu harus diungkap Tidak boleh terputus Kalian Anda Kalian Anda sudah memberitahuan itu Oh iya Sudah Dimana beli Tapi kenapa mereka tidak diungkap Seperti itu Bahkan kami kemarin Pamin Ketamu BN Artinya apa Disini harus diungkap Karena tidak mungkin Dalam kasus Kasus kayak yang seperti ini Tidak mungkin berdiri sendiri Kalau itu saya menangkap Saya menangkapnya Bang Rifai Anda menggiring ini Yang beli adalah Reza Artamev ya Ya Nanti kalau saya ngomong begitu Sekarang gini aja Sekarang gini aja Kita bicara Fakta aja Ya kita bicara fakta Orang yang namanya narkoba Yang namanya narkoba Jin bisa jadi manusia Manusia Enggak Kalau begini Kita bicara halusinasi Makanya Ada orang yang tiba-tiba Nangis Ada yang orang tiba-tiba Ketawa Kenapa Memang saraf ini Di dalam ini Yang dihajar Emang orang Jadi dari normal Menjadi gila Dalam kondisi Tidak wajar Makanya sakit Nah ini dikategorikan sakit Kenapa Kalau gatot bilang Reza loh yang beli Ini lah yang beli Loh faktanya ini semua Barang itu sama gatot Yang kedua Ditemukan ada timbangan Baik Di rumahnya Artinya apa Dan sampai hari ini Reza tidak pernah tahu Apa itu yang namanya sabu Dan itu dikasih tahu Pada saat Bukti-bukti Ini loh tes furinnya Ini tes hasil Rambutnya Ini tes hasil darahnya Barulah tersadar Artinya Jelas-jelas Bahwa Telma juga ada bilang Semua teman-temannya Disana bilang Iya kita dulu patungan Suruh beli aspat Bukan beli sabu Yang meminta siapa Yang meminta ya gatot Oke Dimana Dimana kan itu Ya itu di padepokan Ini bicara padepokan Bukan bicara kita orang normal Kalau dikatakan orang normal Maksudnya dibohongin Mau aja Loh di padepokan itu ada norma Ada aturan yang berlaku Internal mereka Meyakini keyakinan Yang memang tidak normal Di lingkungan yang tidak normal Input dan outputnya Memang semua gak normal Itu tidak ada Loh fakta begitu kok Tidak ada disini Harus mengukuhkan Kata sebagai seorang Gak kan menurut antum Tapi kalau faktanya Menurut kawan-kawan itu Sama seperti anda juga Anda mengatakan Bahwa itu katanya disana Loh bukan katanya Ini faktanya Ini perlu diuji Sama-sama Bagaimana kurang Dia mau kukuh Membela Ini kan fakta Bagaimana kurang dia mau kukuh Tiba-tiba kok Tidak membela Yang lain-lainnya juga Telma bilang Kakaknya Telma bilang Semua orang juga bilang Sampai termasuk yang Maaf korban pemerkosaan bilang Oh iya ini Artinya mau ngomong apa lagi Semuanya sudah terjadi Baik Baik Terakhir ini Saya cuma penasaran aja sih Ada gak sih Barangkali kenalan Baer Ma Baer Ma yang memang ada di padepokan Tapi keluar dari padepokan Karena sadar Aspat itu adalah narkoba Bagaimana begitu Iya Banyak Jadi memang sudah sadar keluar Karena tahu dibohongi Bukan keluar dulu Kalau kebanyakan sih mereka yang begitu sadar Akhirnya dia dipakaiin sabu Tapi yaudah akhirnya keluar aja Jadi gak mau Gak mau rame-ramein kayak sekarang Contoh satu orang deh Narasumber kita juga disini Tio Pak Kusadewe Menyatakan Saya sih jujur aja datang ke depokan Cuma buat pakai Gitu aja Gitu lah ibaratnya Jadi sebetulnya dari awal kan gak tahu Kalau itu sabu orang-orang ya Iya Tapi kan Kalau kita kan memang di doktrinnya itu Bukan sabu Kita aspat Apalagi orang itu yang kita percaya Masa kita gak mau Ketika kita yakin dengan seseorang ini Adalah seseorang yang balik Ya kan Jadi kita gak ada pikiran jelek Kalau dia tuh mau memberikan kita sabu Jadi aku tuh yakinnya Sampai terakhir itu Aku yakin itu aspat Siapa sih bandarnya Mbak Elma? Gak tahu Yakin gak tahu? Mbak Elma kan ada di dalam kan? Ya gak tahu Ini kita kan cuma dipakaiin Gak tahu beli dimana? Gak tahu Pokoknya kalau untuk spesial aku Kita cuma Aku cuma dipakaiin aja Gitu Dipakaiin aja? Dipakaiin Uang Elma tidak pernah membawa barangnya? Gak Uang dipegang langsung sama Semua disajikan semua Uang dipegang langsung Jadi uang dikumpulkan langsung diberikan kepada Gatot? Ya waktu itu sih aku transfer Transfer? Melalui transfer Oke Terakhir mungkin Melihat Apa ya? Adanya saling Saling bantah Saling lapor Dan seperti ini Aku sih mungkin Kalau melihatnya gini Mungkin ini saatnya Semua ini harus dikeluarkan Maksudnya udah saatnya diungkap Nanti aku sih berharap Yang mudah-mudahan Masih ada jalan Allah Untuk kita Bisa memperbaiki dirilah disini Kalau aku melihatnya ini Masih ada kasih saling Allah Yang memang akhirnya kita bertobat lah Dari kesalahan-kesalahan Jadi Aku sih yakin Pasti A.A. juga setuju Bahwa dia menyadari Dan ya sudahlah Ini mungkin udah jalannya Udah tegurannya Pasti beliau ada kesadaran seperti itu Kalau tadi Bang Rifai mengatakan Nih Saya harus Tanya dulu persetujuan dari pengajarannya Reza Jangan-jangan ada Sesuatu Yang perlu diungkap lagi Menurut Anda Kalau buat kita sih Buka-buka Saya belum nanya Anda Saya ke Elma Saya ke Elma Gini loh Kalau aku sih Apa namanya Buat aku tuh udah masa lalu Aku udah gak mau inget-inget lagi Udahlah gitu Buat aku Saya membayangkan gini Mbak Elma Ini Persahabatan yang akrab Selama ini Dan saling Menutup-nutupi Atau Saling membantu Antara Reza Dan Gatuk Beraja Musti Tapi saat ini Reza Akhirnya melaporkan juga Gatuk Beraja Musti Apakah Gatuk nanti Akan punya suatu hal yang juga Bisa membongkar Atau menguak Kalau aku sih Alhamdulillah aman-aman aja ya Maksudnya gak ada sesuatu yang Gimana gitu Dan Apa namanya Pokoknya Sekarang ini Aku juga dapat mandat dari suamiku Untuk tidak Gak Gak usah ikut-ikutan Gak usah apa Ini suami itu bilang Ya udah Pokoknya yang penting Kamu sudah Tidak disana lagi Dan itu udah 5 tahun yang lalu Udah Gak usah Gak usah terlalu jauh Gitu Ya kita kan harus ikutin suami ya Gitu Oke Baik Sudah cukup Kayaknya kita nih Saya memang kenapa Saya katakan bahwa Saya yakin bahwa Kasus ini adalah Sangat kuat Dengan ada Satu hal bahwa Kami mempunyai Satu bukti yang sangat kuat Ketika mereka semuanya Sebelum melaporkan Seolah-olah menjadi korban Dan itu mereka Bagaimana pembicaraan Di salah satu apartemen Mau dibuka disini Kalau buka disini Saya tambah satu second Mbak Elma ada disini Bisa mengkarifikasi itu Di salah satu apartemen Oke Laporin aja Nanti seorang beri korban Ada testimoni yang Seolah-olah diciptakan Seolah-olah apartemen Apa itu yang di apartemen? Ada yang di apartemen apa? Gak tahu apartemen apa ya Good Artinya apa? Ini bagus gitu ya Ketika kasus-kasus seperti ini Kami sangat Sangat mau Dan sangat berkira Semua dibuka Dengan secara tuntas Dan siapapun yang bertanggung jawab Saya harus bertanggung jawab secara hukum Itu akan jauh lebih bagus Artinya begini Ketika kita mengungkapkan sesuatu Mengungkap semua Jangan ketika testimoni Testimoni orang sudah meninggal Mengungkap itu Jangan pernah efektif Tetapi kalau itu adalah Merupakan suatu hal Yang bisa menjadi petunjuk Untuk mengungkap pangkasus Jauh lebih besar Kenapa tidak? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Kami masih akan kembali Pemirsa dengan informasi lainnya